Intro Kemenangan Miguel Oliveira dan keberadaan Full Espargaro di podium MotoGP Citrião 2020 menghasilkan sebuah rekor dalam balet motor kelas primer Dalam 5 balapan yang telah berlangsung di MotoGP 2020 terdapat 11 pembalap yang sudah naik podium Catatan itu menyamai rekor yang pernah ditorekan pada 1951, 1954, 1973, dan 1974 Dari seri pertama, MotoGP Spanyol Fabio Quartararo, Maverick Vinales, dan André De Vizioso menjadi 3 pembalap yang menempati podium Valentino Rossi menjadi pembalap keempat yang merasakan podium MotoGP 2020 setelah finish ketiga di MotoGP Andalusia berada di belakang Quartararo dan Vinales MotoGP Ceko menghadirkan 3 debutan podium MotoGP 2020 yakni Brad Binder, Franco Morbidelli, dan Johan Zarco MotoGP Australia pekan lalu mendapat 2 orang baru yang merasakan podium yakni Jack Miller dan John Mir Kemendangan Perdana Oliveira berarti membuat pembalap Portugal itu menjadi orang ke-10 yang berada di podium dan Espargararo yang finish ketiga merupakan pembalap ke-11 yang berdiri di podium Banyak pembalap yang merasakan podium juga berpengaruh pada persaingan ketat di klasmen pembalap Quartararo yang berada di peringkat pertama baru mengumpulkan 7 poin dari 5 balapan Hanya unggul 3 poin dari Davizioso, sementara Miller mendapatkan peringkat ketiga dengan 56 poin, disusul binder dengan 49 poin Balapan MotoGP selanjutnya akan berlangsung di MotoGP San Marino 13 September mendatang Terima kasih telah menonton!